assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo YouTube hari ini saya akan melebur tembaga 8 gram dengan nikel 6 gram ya atas permintaan customer karena dia untuk percobaan entah untuk apa juga video ini dibuat atas didasari banyak sekali yang menanyakan dengan pertanyaan yang salah contohnya Pak saya mau beli tungku 2000 derajat ada enggak ada 2000 derajat cukup ekstrim ya jadi pas saya tanya untuk apa untuk melebur perak misalnya atau untuk melebur nikel ya karena itu enggak perlu sampai 2000 derajat karena seperti kita ketahui perak hanya di 900-an dan nikel di seribu seribu empat ratusan derajat jadi harganya juga bisa jauh berbeda contoh pernah saya tanyakan tungku satu-satu kilo tungku laboratorium 1100 derajat di Amerika itu sekitar anggap saja sekitar 40 juta kurang lalu saya tanya yang 2000 derajat versi laboratorium yang terukur ya 2000 derajatnya itu harganya hampir 2 miliar dengan ukuran yang sama jika memang di suatu ruang misalnya Hai temperaturnya sampai misalnya 1200 derajat itu enggak bisa enggak itu tembaga pasti lebur karena hukumnya seperti itu kalau tembaganya enggak lebur artinya Oh belum sampai sederhana saja di areanya tembaga itu belum sampai 1100 sekian ya atau 1200 kita belakang juga sering saya menemui Hai orang yang bisa mengira-ngira misalnya orang lagi membakar dengan api las melebur logam ini berapa suhunya ini paling enggak di dua ribuan kok bisa ngukur temperatur dengan melihat saja jadi ini saya tutup agar lebih cepat ya karena tungku ini pada maksimum di 1600 cuman Hai jadi terlihat tembaganya duluan lebur nikelnya terakhir ya Hai karena tembaga tadi di 1200 nikel 1400an Hai sekarang juga ada pertanyaan apakah tembaga nikel ini lebur karena ada tembaga enggak itu enggak berhubungan sebenarnya jadi karena ini untuk membuat aloe jadi dicampur jadi bukan trik agar nikel lebur harus dimasukkan tembaga dulu enggak jadi jika seterhana tadi suhunya tercapai pada level nikel 1400an nikel akan lebur juga jangan lupa pada tuangan itu harus dipanaskan dulu ya pada grafik kerucut tuangan itu tadi saya panaskan dulu agar tidak terjadi sok jadi waktu dituang dia tidak muncrat-muncrat ya kalau terlalu dinginnya ini dia diam karena sebenarnya tuangan atau cetakan ini sudah panas jadi tak penampakan waktu nikel dicampur dengan tembaga bias tembaga cukup kuat mempengaruhi warna nikel tapi sebenarnya warna nikelnya yang kuat ya karena warna nikel itu gelap tembaga terang tapi sudah terlihat jelas bahwa ada tembaga di nikel tersebut oke sekian saja dulu terima kasih telah menonton video ini mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini